Kepala Basarnas Marcel Kamadia Henry Alviandi memberikan komentar pedas kepada KPK terkait penatapan dirinya sebagai tersangka kasus swap. Henry menilai langkah tersebut merupakan kesalahan karena dirinya masih merupakan prajurit pilih teraktif TNI Angkatan Udara. Sehingga menurut Jenderal Bintang 3 tersebut proses hukum seharusnya dilakukan oleh pihak TNI. Dikutip dari tribunews.com Hal ini diungkapkan Henry saat dikonfirmasi oleh Awakpedia pada Kamis 27 Juli 2023. Henry meminta agak kasusnya, kasus hukumnya mengikuti peradilan yang sesuai yang menegaskan dirinya masih menjadi prajurit aktif. Lebih lanjut, dikatakannya Henry bakal kooperatif menjalani proses hukum yang ada di gengkungan TNI. Sementara KPK akan menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono guna membicarakan penanganan kasus korupsi dari pihak militer. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kepala Basarnas Marcel Kalmadia Henry Alviandi memberikan komentar pedas kepada KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus swab. Henry menilai langkah tersebut merupakan kesalahan karena dirinya masih merupakan prajurit militer aktif TNI Angkatan Udara. Sehingga menurut Jenderal Bintang 3 tersebut proses hukum seharusnya dilakukan oleh pihak TNI. Dikutip dari tribunews.com, hal ini diungkapkan Henry saat dikonfirmasi oleh Awakpedia pada Kamis 27 Juli 2023. Henry meminta agak kasusnya, kasus hukumnya mengikuti peradilan yang sesuai yang menegaskan dirinya masih menjadi prajurit aktif. Lebih lanjut, dikatakannya Henry bakal kooperatif menjalani proses hukum yang ada di gengkungan TNI. Sementara KPK akan menemui Panglima TNI Laksamana Yudho Margono guna membicarakan penanganan kasus korupsi dari pihak militer. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!